Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga di saat ini Ibadah rumah tangga saat ini ada yang berbeda karena dalam bentuk interaktif Saya ditemani oleh rekan sepelayanan saya Diaken Sintia Primitasari Halo Kasin, Shalom Shalom Kakak Fikaris Namun sebelum ibadah ini mulai mari kita satu hati di dalam doa Mari kita berdoa Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal Di sore yang punya Tuhan ini kami rindu untuk mendengar akan sabda kebenaran firmanmu Urapilah kami semua dengan kuasa rohmu yang kudus Tuhan Agar firman yang akan kami baca dan kami dengar bersama Boleh kami pahami itu dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Bersabdalah kepada kami ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarnya Amin Jemaat Tuhan mari berdiri Untuk membaca Alkitab yang akan dibacakan oleh Kasintia Jemaat marilah kita membaca firman Tuhan Yang hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 Yang menyatakan Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Dan nubuat kita tidak sempurna Tetapi jika yang sempurna tiba Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap Ketika aku kanak-kanak Aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Karena sekarang kita melihat dalam cermin Suatu gambaran yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna Seperti aku sendiri dikenal Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firmannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Zamat Tuhan dipersilahkan duduk kembali Halo Kasin, apa kabar? Halo Kakak Fikaris, apa kabar juga? Sehat? Puji Tuhan sehat Social distancing dong? Harus ya Kan pemerintah mengatakan demikian Cuma mungkin hari ini kita agak social distancing ya Karena Kita berjumpa Khusus ya Tapi jangan lama-lama Bosan gak Kak di rumah? Di rumah cukup bosan sih Tapi ada senangnya juga Tinggal di rumah lama-lama Berarti semakin dekat ya sama keluarga? Oh tentu saja Sekarang kan kita sering ketemu Biasanya pulang pergi-pagi, pulang malam Sekarang setiap hari ketemu Ya Nah Kak Tapi kalau kita baca Alkitab kita hari ini ya Ada yang ingin saya tanyakan sebenarnya Mengenai surat Rasul Paulus Yang sering kita baca beberapa minggu ini ya Kepada Jemaat Korintus Tetapi yang menariknya Kenapa hari ini Rasul Paulus sangat menekankan pada kasih Sehingga dia membuat satu perikop khusus Penulisan surat tentang kasih Dan juga pada kalimat pertama yang tadi kita baca adalah kasih Tentu ketika Paulus menulis tentang kasih Dia punya alasan tertentu Bahwa kita harus tahu Kota Korintus adalah kota yang paling terkenal Karena menjadi kota perdagangan Orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang sangat kaya Banyak persoalan yang terjadi di Korintus Misalnya Mereka memegahkan diri Ada pertikaian antar kelompok Aku dari golongan Apolos Aku dari golongan Paulus Mereka merasa diri paling rohani Karena mereka dapat berkomunikasi dengan berbagai bahasa roh Hal-hal seperti ini membuat mereka pada akhirnya Merasa diri paling berani Paling hebat Dan menyembongkan diri mereka Melihat hal demikian Paulus menentang Jemaat Korintus Untuk hidup dengan benar Mengesampingkan egoisme Dan mengutamakan orang lain Maka dari itu Paulus menegur Jemaat Korintus Dengan menulis tentang kasih Ya Tapi yang cukup aneh Kan orang Korintus itu Sebenarnya sebagian Sudah percaya pada Yesus banyak Ini kan yang Paulus katakan Mereka itu dalam persekutuan Seharusnya kan sudah Percaya kepada Kristus Ya sejak lama Tetapi kenapa Masih saja Mereka tidak bisa menjalankan kasih itu Jemaat Korintus adalah orang-orang yang hebat Karena ada Filosofat Yunani di Korintus Dari sisi finansial Mereka adalah orang-orang yang kaya Bagi Paulus Karunia yang dimiliki oleh Jemaat Korintus Harus dilakukan dalam bentuk kasih Namun nyatanya Praktek yang dilakukan oleh Jemaat Korintus Tidak dilakukan dalam kasih Karunia yang mereka miliki Mereka lakukan untuk menonjolkan diri Menganggap orang lain rendah Bahkan ada persaingan yang menimbulkan perpecahan di dalam persekutuan Mengapa Paulus sangat tegas untuk mengatakan bahwa semua yang dimiliki oleh Jemaat Korintus harus dilakukan dengan kasih Karena tanpa kasih orang akan menyombongkan diri Merasa diri paling hebat Merasa diri paling sempurna Ya kalau dari tadi kita bicara tentang kasih Kasih gitu ya Mungkin Kak Fikares bisa jelaskan Ada beberapa kasih kalau tidak salah yang kita kenal Boleh dijelaskan kasih apa itu? Ya kita tahu bahwa ada empat unsur kasih Kasih Storge, Kasih Vilia, Kasih Eros, dan Kasih Agape Ya Kasin, kalau Kasih Storge itu kasih apa? Kalau Kasih Storge itu kasih antara orang tua dan anak gitu ya Iya antara orang tua dan anak Kalau Kasih Vilia itu adalah kasih persahabatan Oh persahabatan ya Kasih Eros apa Kasin? Wah itu Kasih Eros itu antara pria dan wanita ya Iya benar sekali Kasih Eros adalah kasih antara pria dan wanita Dan terakhir adalah Kasih Agape Kasih Agape ini adalah kasih dari Allah Secara totalitas Allah memberikan kasihnya kepada umat manusia Oh iya Kalau kita bicara tentang kasih Yang tadi ya Kasih Agape ya Dari keempat tadi mana sih yang dimaksud oleh Rasul Paulus Untuk Jemaat Korintus yang mana dari keempat tadi? Dalam konteks Jemaat Korintus Kasih yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kasih Agape Yaitu kasih yang merupakan inisiatif dari Allah Kasin bisa baca ayat 4-7 Oh 4-7 ya 1 Korintus 13 Iya Yang tadi ya Oke 1 Korintus 13 ayat 4-7 Menyatakan Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Iya itu Paulus menjabarkan kasih Berbagai macam Iya Seperti itu kasih Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih itu ternyata tidak Hanya satu kata ya Tetapi kasih itu dijabarkannya banyak ya Tetapi mengapa ya Orang Kristen harus hidup Dalam kasih yang dimaksud Paulus Iya Kak Sin Jadi Alkitab mencatat Dalam satu Yohanes Pasal 4 ayat 7 sampai 8 Memberikan penjelasan bahwa Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Artinya orang percaya Harus membagikan kasih itu Karena ia lahir dari Allah Sebagaimana Paulus katakan dalam ayat 13 Bahwa Dari ketiga hal itu Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Yang paling besar adalah kasih Iya jadi istilahnya Iman tanpa perbuatan Mati ya Tapi kasih harus lebih Daripada ketiga hal itu Semua boleh berakhir Semua boleh berakhir Tetapi kasih tidak pernah berakhir Betul Nah sekarang kalau kita lihat di Jemaat kita GPB Maranatha Bandung Relevansinya apa ya kak ya Kalau kita harus Menjalankan kasih Seperti yang dimaksud oleh Paulus Ya kita tahu bahwa GPIB ini adalah Geriza yang majemuk Karena berbagai suku Ada di dalamnya Ya Kemungkinan dengan berbagai suku Bisa saja terjadi Perbedaan pendapat Nah posisi Geriza Saat ini adalah Untuk memfasilitasi Jemaat dengan berbagai Kegiatan Misalnya Geriza kemarin Membantu Jemaat yang Terdampak COVID-19 Kita kalau tidak salah Menyiapkan sembako Untuk mereka yang terdampak Terdampak COVID-19 Kemarin juga tanggal 15 Mei Kan kita Membagi sembako Untuk orang-orang Muslim Ya Orang-orang Muslim Di sekitar gereja Ada kurang lebih Sembilan puluhan ya Sembilan puluh Banyak Ya itu kan merupakan Wujud dari kasih Ya jadi memang Nampaknya memang Tugas kita sebagai Anak Tuhan ya Untuk Menyatakan kasih Tidak hanya kepada Jemaat kita sendiri Tetapi juga kepada Orang-orang yang Di luar gereja kita Ya jadi kita tidak boleh Juga eksklusif gitu ya Iya benar sekali Kasih Nah gimana Kak Kira-kira Dari cerita Firman Tuhan hari ini Tentang kasih Apa yang bisa kita Ambil maknanya Ya jadi secara teori Orang gampang Untuk mengatakan Kasih Tapi sulit Untuk melakukannya Maka dari itu Setiap orang percaya Harus dapat Memelihara kasih Di antara sesama Karena kasih itu Peduli terhadap Orang lain Kasih tidak merugikan Orang lain Kasih itu Tidak mementingkan Diri sendiri Kasih itu Tidak menganggap Orang lain rendah Tapi kasih itu Menghadirkan damai Maka dari itu Kita harus melakukan Kasih Dengan hati Karena segala sesuatu Yang dimulai dari hati Akan sampai ke hati Terpujilah Tuhan Kekal selamanya Terima kasih telah menonton